Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan mengamankan satu orang pelaku serta barang bukti seberat 11 kg ganja kering siap edar. Berawal dari informasi laporan warga terhadap seorang pelaku berinisial U, polisi langsung mendatangi pelaku dan cek urin pelaku hasilnya positif menggunakan ganja. Setelah dilakukan pengembangan dan dibantu warga untuk mencari barang bukti dan didapatkan barang bukti seberat 11 kg ganja yang disembunyikan pelaku beserta komplotannya di persawahan di wilayah Cikaret, Kota Bogor. Modus dari pelaku pemilik barang bukti tersebut didapatkan dari dua orang pelaku yang masih DPO. 11 kg ganja atas informasi aduan dari masyarakat. Ini adalah yang menginformasikan terkait kecurigaan terhadap salah seorang yang inisialnya U. Yang kemudian kita respon, kita cek, kemudian kita cek urinnya dan didapati hasilnya positif, positif ganja menggunakan ganja. Dan kemudian kita lakukan interview pengembangan berhasil untuk didapatkan barang bukti 11 kg ganja. Yang dalam pengungkapan ini kita dibantu oleh masyarakat, ini bersama-sama dengan masyarakat mencari barang bukti tersebut. Alhamdulillah kita mendapatkan barang bukti banyak ganja, 11 kg. Nah ini adalah bukti bahwa kolaborasi kita, Polri bersama dengan masyarakat, kita membantu, akhirnya kita banyak dibantu oleh masyarakat. Kita membantu masyarakat, kita banyak dibantu masyarakat. Dan ini adalah sebagai manfaat dari program kampung bersih narkoba yang digaungkan oleh Polri, Kemudian oleh foresta Bogor Kota dan antusiasi dari masyarakat untuk membersihkan lingkungannya dari narkoba. Untuk pelaku ini, satu orang kita amankan, berinisial U, kemudian DPO D2, dan kita kejar pelakunya. Ini kejadiannya ada di Cikaret, Bogor Selatan, Kota Bogor. Nah kita jerat pelaku dengan undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009, pasal 114, 111, dengan ismat hukuman 5 tahun penjara sampai 20 tahun penjara. Demikian. Modusnya? Ya. Modusnya? Modusnya pelaku memiliki barang bukti tersebut, ganja, yang didapatkan dari seseorang yang DPO tersebut. Ada dua orang yang segera kita tangkap pelakunya, dan berniat untuk menyebarkan kepada masyarakat lain, Tentunya ini berhasil kita cegah, berhasil kita amankan, berhasil kita tangkap pelakunya, berhasil kita sita barang buktinya, sehingga tentunya masyarakat juga kita selamatkan dari pembunaan narkotika, khususnya ganja ini. Dari jumlah puluh yang sedukkan di Bokor, yang akan menangkan kemana? Di wilayah Kota Bogor, Kota Bogor dan sekitarnya. Pelaku sebut warga membantu mencari keberadaan beraktif yang disembunyikan? Di sawah, jadi di persawahan, di persawahan di daerah Cikaret. Di sawah, di persawahan. Dari karung, dari si 11 dari bilo ganja ini, disembunyikan di persawahan oleh si pelaku, beserta kompletannya, dan bersama-sama dengan warga. Warga saat itu ada yang tahu, ada seseorang yang keluar dari rumahnya, membawa karung ini. Kemudian warga menelpon pak polisi. Kemudian kita tangkap, kita lengkap, kita sisir lokasi tersebut, TKB tersebut, dan kita dapatkan barang buktinya, kita sita, dan kita presi pelaku. Pelaku dapat pasakannya dari mana? Nah, dari DPU itu, yang bandar. Kemudian, lokasinya di kampung bebas narkoma atau di luar? Lokasinya di Bogor, Selatan, Cikaret. Bogor, Selatan, Cita Bogor. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, Pasal 111 dan 114, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara hingga 20 tahun penjara. Dari Bogor, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.